Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron Tajwit Cinta yang tentu saja kali ini semakin seru dan pastinya semakin menegangkan untuk kita saksikan nah sahabat Mimin yang dimana di episode kali ini tentu saja semakin menegangkan ketika Daphri disitu mencoba untuk menemui dan berbicara kepada Sipa dengan mengatakan dan meminta izin bahwasannya dia akan pergi untuk menemui cahaya namun tentu saja izin dari Daphri ini sepertinya memang tidak direstui oleh Sipa ya guys namun karena Daphri disini seakan memaksa disitu pun Sipa tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya bingung dan juga menatap ke arah wajah dari Daphri yang akan pergi secara tiba-tiba itu disisi lain Daphri yang memang sudah pergi dia pun akhirnya mencoba untuk menemui cahaya yang tentu saja mereka sedang membicarakan soal kolaborasi yang akan mereka perankan nanti ya guys di sisi lain cahaya memang sudah memiliki rencana yang sangat begitu jahat untuk menghancurkan Daphri dan juga keluarganya namun hal tersebut tidak didasari oleh Daphri ataupun tidak disadari disisi lain ibunda dari Daphri pun mendapatkan telepon dari Tante Nadia dan disitu pun mereka akhirnya mengetahui jikalau cahaya ini mempunyai niat jahat untuk balas dendam kepada keluarga dari Tante Indri ya guys hingga akhirnya Sipa yang sudah mengetahui rencana jahat dari cahaya pun bergegas untuk pergi mencoba mencari Daphri dan juga cahaya di mana mereka berada sebelum Daphri sampai di tempat yang akan ditentukan oleh si cahaya ini terjadi perdebatan antara Pico dan juga cahaya Pico mencoba untuk menjelaskan dan juga menenangkan si cahaya ini agar apa yang akan dia lakukan ini tidak dilakukannya ya guys karena tentunya sangat cukup berbahaya namun seakan-akan si cahaya ini tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh si Pico dia tetap saja dengan ambisinya untuk menghancurkan si Daphri dan juga keluarganya alhasil apa yang diinginkan oleh si cahaya ini akan sangat begitu membuahkan hasil namun akan menjadi malapetaka yang cukup besar bagi dirinya sendiri pertemuan Daphri dan juga cahaya pun akhirnya dimulai ya guys setelah Pico memang mencoba untuk menasehati namun tidak didengar Pico pun pergi dan tidak akan pernah menemui cahaya lagi itulah ungkap dari si Pico dengan rasa kekesalan dan juga kekecewaannya nah sahabat timin kali ini setelah Pico mencoba untuk pergi dan meninggalkan cahaya terjadi pertemuan antara si cahaya dan juga Daphri di sebuah rumah dan disitu pun tentu saja segala sesuatunya memang sudah direncanakan oleh si cahaya dengan mencopot ataupun melepas tabung gas yang berada disitu dan akhirnya dia pun mencoba untuk menghidupkan korek yang sudah disiapkannya dan akan membakar tabung gas tersebut agar menyambar ya guys di sisi lain Daphri pun sangat begitu terkejut dengan apa yang dilakukan oleh si cahaya ini karena aksinya ini memang sangat cukup berbahaya di sisi lain setelah hal tersebut terjadi si Pah pun tidak tinggal diam begitu saja dia pun bersama dengan Tante Indri ataupun mamahnya Daphri mencoba untuk mencari keberadaan Daphri dan disitu mencoba untuk menggedor pintu rumahnya Daphri pun mencoba untuk keluar dari rumah tersebut namun sangat disayangkan rumah tersebut sudah dikunci oleh si cahaya dan tabung gas pun akhirnya meledak nah sempat mimin kira-kira akan ke Daphri dan juga cahaya ini selamat ya guys karena bagaimanapun tabung yang ada di rumahnya tersebut sudah tersambar korek api yang memang dilempar oleh si cahaya apakah nantinya si Pah yang akan menyelamatkan Daphri karena bagaimanapun dia mencoba untuk menggedor rumah tersebut dan akan menyelamatkan dan bahkan si Pah seakan-akan tidak peduli dengan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan suaminya nah itulah ya guys kira-kira untuk episode nanti malam jangan lupa untuk terus saksikan kelengkapan alur cerita dari sinetron Tajwi Cinta yang tayang setiap hari hanya di HCTP mimpin pamit dan undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati